serta Bapak-Ibu, teman-teman semua, pengawas CBIPT atau Computer Based English Proficiency Test atau tes kemampuan bahasa Inggris berbasis komputer. Pertama, marilah kita panjatkan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir ya, meskipun secara daring. Ya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ini kita jadikan exercise, saya setelah latihan lah untuk menyongsong SMBP yang sebentar lagi juga akan kita laksanakan. Ini maksud saya bukan hal yang baru. Bapak-Ibu kan sudah biasa lah gitu. Yang kita layani sudah bukan pihak eksternal lagi, tetapi sudah internal, mahasiswa tidak sendiri. Jadi, nanti kelasannya, yang penting mereka tidak contek-contekkan gitu, harap dimaklumi, jangan disuruh keluar lah gitu ya, buruk saja gitu. Dan sebetulnya tujuan dari tes kemampuan bahasa Inggris ini bukan untuk syaratan apa-apa, apalagi bukan untuk pilihnya syaratan tentu. Memang wajib, ya wajib diikuti oleh semua mahasiswa, terutama angkatan 2022, yang secara begini nanti kita akan laksan juga yang angkatan-angkatan lain gitu. Tapi, kita tetap harus mengawal gitu ya, misalnya mulai dari bagaimana mereka mengejakaan, ya masuk tunjuknya ya, panduannya, kemudian juga. Termasuk kalau telat. Saya bilang ke Mas Eri, kalau telat, gak apa-apa, dia mampuni. Suruh masuk aja, tetapi waktunya habis-habis, itu aja. Ya, jadi meskipun kurang lima menit gitu, ya mungkin agak ganggu ya. Tapi begitu selesai, ya selesai, disuruh tinggal gitu. Sehingga dia mungkin nilainya tidak bagus gitu. Ya, jadi memang kita tidak ada restripsi ya, atau tidak ada hukuman lah untuk kelambatan masalah kalah yang semampang atau semakaya. Ya, yang penting berakhirnya juga bersamaan dengan mereka gitu. Oke, yang pertama, yang kedua, kalau memang tidak ada yang tidak hadir gitu ya, harus harap dinyata, karena kami tetap akan menagih mereka untuk ikut. Jadi semakaya kewajiban gitu. Kami tetap ingin tahu seberapa bagus baga mampuan bahasa Inggris mahasiswa baru kita. Itu akan diperlukan dasar untuk pengambilan keputusan atau perencanaan ya, bagi mereka. Yang bagus, biar nanti diperlakukan, dikenjok sekalian agar lebih bagus gitu ya. Yang kita nanti dorong untuk kegiatan di luar TV, misalnya, Nasional Mobility gitu, yang tidak bagus. Itu kita harus menatau kita perlakukan agar mereka jadi bagus gitu ya. Yang tengah-tengah ini, biarkan kami sendiri. Maksudnya begitu ya. Biar peningkatannya, biar melakukan sendiri, dengan kursus secara mandiri atau yang lain. Itu sebenarnya. Jadi, mohon bantuannya ya, untuk tetap mengawal dari mahasiswa kita. dan ini kayaknya sama Mas, itu beset satu orang sekalian, satu paksa dalam sehari itu gitu kan Mas ya. Sehingga tidak perlu pusing-pusing gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu juga bisa segera menghubungi Mas Friq, sehingga bisa diberikan kejalanan gitu. Nah, ini saat ini kami juga sedang, nah kemarin rapat dengan teman-teman di Keuangan, kami ingin apa ya, penghargaan bagi pengawas itu betul-betul langsung ya namanya juga apa istilahnya usaha kan. Saya minta kekeuangan berikan yang terbaik, yang memang bisa dispejikan lah untuk menurut kita yang jadi pengawas gitu. Baik yang honorer, maupun yang pentas, yang mungkin sebagian dituangkan dalam generasi gitu ya. Tetapi saya bilang kalau bisa dikeluarkan dari Kremon, diberikan aja gitu. Tetapi tetap, saya tetap, apa ya istilahnya, ikut kekeluan yang berlaku ya. Bapak Ibu ya, saya pikir Bapak Ibu sudah dalam ruangan sama Pijin lah gitu. Jadi, kalau dari perspektif saya sebagai pendenggara gitu ya, sebagai pakti ya gitu, pasti inginnya yang banyak lah gitu ya, yang banyak, yang intinya yang ini kita ya, yang menguntungkan kita. Jadi, bisa jadi saksi. Kemarin saya minta gitu, keadaan uangan gitu. Tapi tetap, akhirnya kami harus patut terhadap keadaan yang berlaku gitu. Kemudian, ini yang jadi masalah mungkin dikening. Karena ada satu bagian dari situ yang dikening kan. Di situ butuh suara gitu. Nah, beberapa, hanya tiga kayaknya, lab yang, yang menyediakan headset. Sementara yang lain kan tidak ada headsetnya gitu. Sehingga kami minta ke fakultas ya, dan timpung kapal di universitas untuk menyediakan sound system. Sistem yang bisa dipakai ya untuk menyalurkan suara gitu, agar semua mendengar. Meskipun tidak sebagus headset mungkin ya gitu. Tapi mereka tolong diminta untuk tidak gaduh lah kalau misalnya ada hal-hal yang tidak jelas atau apa gitu. Mereka kan mereka bukan suaranya yang tidak jelas, tapi mereka memang tidak ngerti maksudnya apa gitu. Akhirnya jadi gamping hitam kan gitu. Tetap disuruh apa istilahnya kan. Tenang mereka itu gitu. Karena intinya headset ini bukan untuk bersalahkan apa-apa. Tapi murni untuk mengetahui sampai dimana sih kemampuan Bapak saya ini mereka. Jadi suruh kerjakan apa adanya aja. Kalau selalu Bapak Ibu hanya non-text atau browsing atau apa lah gitu ya. Kok bener? Itu tadi untuk kebaikan mereka gitu. Saya pikir itu aja Mas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas waktu yang dan tenaga yang diluangkan untuk lembaga kita ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah lah gitu. Karena memang apa ya khasen utama kita atau prime khasen kita kan mahasiswa. Jadi memang kita harus melayani mereka dengan sepenuh hati. Demikian kurang lebihnya memahas. Terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum 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 Bagaimana sekarang? selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Hadi kan juga sedang menyiapkan jensit ya, mungkin universitas punya jensit yang mobile ya, sehingga itu juga bisa jaga-jaga lah. Mungkin kami sudah mengirim surat ke PLN ya, untuk menjaga stabilitas listrik pada kurun waktu minggu itu, tanggal 27 sampai 4 Maret ya, gitu ya Pak Sri. Tapi mungkin ini kalau ada yang dari teman-teman ini ya, mungkin nanti disampaikan ya Pak Erick, Mas Ali, saya yakin teman-teman itu punya mobile ini kan, mobile jensit, sehingga itu nanti yang bisa last in by lah, gitu Pak Sabarnya. Bapak Ibu, silahkan. Untuk grup, itu jocaran dari Hadi, itu grup akan kami siasang lho Pak. Kita pasang, kita pasang dalam abnormal telpon, samikan kami kalau tahu, ini tidak mahu, gitu. Jadi, kalau menda费, sang sang barangnya toilet, sakδong, kalau, kalau hab重 datang, di km kasih yang sama banyak-b belemen. Jadi, terubah dilakukan biasa pharmacy kok. Kalau baca-tone layer adalah, sangat dungg على barangnya. Bapak Ibu, Hai kita ternyata ini, udah minggu, ini dapatга, banyak libuyorsun juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.